1928 Persatuan Tarbiah Islamiyah, Perti, dibentuk, berawal dari Persatuan Madrasah Tarbiah Islamiyah, PMTI, yang didirikan oleh Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli pada 5 Mei 1928 di Canduang, Sumatera Barat dan dalam perkembangannya sempat menjadi partai politik bernama Partai Islam Perti. 1948 Presiden Soekarno menyatukan militer Indonesia dengan milisi menjadi satu tentara resmi, yang disebut Tentara Nasional Indonesia, TNI. 1955 Kelahiran Pramono Edy Wibowo, mantan perwira tinggi TNI-ET, Kepala Staff TNI Angkatan Darat 2011-2013. Adik dari Ibu Negara Kristiani Herawati Yudhoyono dan putri dari tokoh militer Sarwo Edy Wibowo, yang berperan dalam penumpasan pemberontakan PKI, 1966. 1972 Masjid Salman Institut Teknologi Bandung Lebih dikenal sebagai Masjid Salman ITB untuk pertama kalinya dipakai untuk sholat Jumat. 1980 Petisi 50 Ungkapan keprihatinan 50 tokoh nasional yang tertuang dalam sebuah dokumen yang isinya memprotes penyalahgunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi itu diterbitkan di Jakarta sebelum dibacakan di Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, 13 Mei. 1999 Presiden B.J. Habibie mengeluarkan dekret untuk mencabut larangan selama hampir tiga dasa warsa atas penggunaan dan pengajaran bahasa Mandarin dan persyaratan keluarga negaraan yang diskriminatif bagi orang Indonesia keturunan Tiongwah. 2000, Yang Mulia Sultan dan Yang Dipertuan dari Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah tiba di Jakarta untuk kunjungan kerja dua hari sebagai rasa hormat setelah kunjungan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid di Bandar Seri Begawan pada 27 Februari. 2015, Indonesia secara permanen melarang pekerja rumah tangga bekerja di Timur Tengah dengan alasan, banyak masalah, terkait norma perburuhan dan pelanggaran hak asasi manusia. 2020, Didi Kempot, penyanyi campur sari asal Surakarta, wafat dalam usia 53 tahun. Dijuluki, The Godfather of Broken Heart, karena lagu-lagu patah hati yang dipopulerkan seperti Sehukuto, Layang Kangen, Jambu Alas, Pantai Kelayar, dan Cidro. Lagu-lagu Didi Kempot ini membuat penikmat lagu terbawa perasaan. Terima kasih telah menonton!